Sekarang kita di mana? Hari! So guys, sebenarnya hari kedua kita di Paris ya Iya, soalnya hari pertama kita di Paris itu sampai malam dan itu hujan Dan hari ini, hari kedua pagi-pagi kita udah bangun untuk ngeliat salah satu ikonnya Paris lah ya Selain Manara Eiffel Iya Yaitu adalah Art of Triumph, kalau nggak salah ini guys Kayak gerbang gitu Ini boleh dibilang gerbang kemenangan mereka, ikon Ini salah satu yang wajib datang kalau ke Paris, selain Manara Eiffel Nanti kita juga akan pergi ke Manara Eiffel Aduh, di sini dingin banget Iya, soalnya masih pagi Masih pagi Sebenarnya kita sih bisa kesananya ke tengah-tengah ya Iya Cuman nggak worth it juga, kalau deket malah nggak terlalu kelihatan Jadi cocoknya tuh kayak di seberang jalan kayak gini guys Terus kita bisa lihat traffic-nya orang Paris Oke deh Ini ada spot foto yang favorit di tengah-tengah banget ya Nah, orang-orang pada ngantri ini Pada ngantri Oke sih, lihat bentar yang penting udah pernah lihat ya Akhirnya, ternyata dia tuh nggak segede yang aku bayangin sih, dia agak kecil sih tapi Kecil lapangan, itu tingginya 300 meter loh Anyway guys, kita ini tuh malah tahun baru guys Jadi tahun baruan di Paris Di tanggal 31 Dan Nanti Eiffel pasti bakal bagus banget Di sini juga banyak yang jual-jualan Kayak gini-gini Banyak yang jualan, udah jual makanan juga ya Banyak banget yang priwat Congratulations Thank you So guys, ini akhirnya impian Peby menjadi kenyataan Yaitu main ke Menara Eiffel Happy nggak kamu? Happy Happy finally setelah berumur 26 tahun Jadi dari dulu sebenernya Peby tuh punya impian ke Paris Terutama ke Menara Eiffel Punya obsesi gitu Jadi beli gantungan kunci, tempelan, kulkas Tiap hari ngomongnya tuh Yuk, kapan kita ke Paris, Eiffel Apalagi pas yang Covid kemarin ya Dan sekarang Apalagi kalau nonton-nonton film yang Paris-Paris Contohnya Emily in Paris Nah, Peby in Paris sekarang Kamu yang plan semua trip ini sih ya, aku Belum bener No clue Cuma ngikut doang Dan akhirnya ya, aku juga seneng impiannya menjadi kenyataan Tapi keren sih, aku juga sebenernya suka juga kayak Rob Apalagi waktu kemarin ke Swiss Aku lebih suka kayak pegunungan, santai-santai Yang Swiss sih emang amazing banget sih Tapi ini Paris juga nggak kalah Soalnya dia ikonik-ikonik semua Tapi lebih ke city-city tour Jadi jarak-jaraknya deket-deket Tadi kita ke Ark of Triumph Kesini Terus juga lihat Eiffel Ya banyak sih Ada museum-museumnya juga sih sebenarnya Mungkin nanti kita akan cek Tapi nggak tahu bisa masuk apa nggak ke museumnya Soalnya waktu kita juga mepet ya Di Jogita ada rencana malamnya tuh Mau selebrasi lah ya Dan tahun barunya tuh di Paris Kemarin kita Natalnya di Rome Italien Guys, karena kita pagi-pagi datang ke Benara Eiffel Masih agak sepi, jadi kita bisa duduk di bench gini Jadi bangkunya menimati view-nya Eiffel, aduh cakep banget Gila, ini spot yang manis banget ya Bagus banget Tadi kepikirannya kalau ke Eiffel kan ini kan tanggal 31 Udah tahun baru Aku pikir rame banget Kita gak akan sempat foto-foto atau video-video Ternyata berhasil Dan bahkan sempat bikin real kamu ya Banyak foto, video Enak sih Tips-nya berarti datangnya agak pagian Agak pagian Dan mungkin karena ini tanggal 31 Orang-orang pada ready-nya tuh mungkin sore-an gitu Rame-nya gitu ya Gak tau lah ya Maaf kalau aku ngomongnya agak berantakan Karena kita kedinginan Kamu aja, karena kamu gak pake coat Ini tingginya kan 300 meteran lebih guys Dan di tengah-tengahnya tuh sebenarnya ada restoran Dan juga bisa naik ke atas Tapi kita gak tau lah ya Bisa kan gak Banyak banget burung-burung mengitari si Eiffel gitu Gokil Oke deh Mungkin aku gak mau banyak vlog disini Karena aku ingin nikmatin Keindahan Menara Eiffel ini Barang kekasihku Romantis banget Banyak yang prewet disini Oke Oke let's go Oke kita cabut Dari Menara Eiffel Ada Red Rensi Jadi banyak loh ketemu orang Indonesia ya Mancanegara Mancanegara Semua orang punya impian disini Liat aja yang prewet disini Gila Orang Korea Orang Turki Orang Rusia Gak cuma orang Indonesia Kalau orang Indonesia kalau ketemu tuh Saling menyapa sih Iya Kayak Pasti ditanya Orang Indonesia ya gitu Udah tau lah ya Gak cuma orang Indonesia Gak cuma orang Indonesia Per living Tidak Gak cuma orang Indonesia Gak cuma orang Indonesia Gak cuma orangimai Menara Beak cuma orang Indonesia Nam Lemwa Guys, kita ke museum yang sangat terkenal, yaitu adalah Museum Louvre. Ada Mona Lisa di dalamnya juga ya. Ya, ini tentu banget. Iya. Oke, kita udah sampai di Museum Louvre. Iya. Ngantri banget, seperti yang kalian lihat tuh di belakang ngantri banget. Sebenernya kalau mau ngantri mungkin sejaman lah. Dan di dalamnya tuh sebenernya luas banget ya. Ini kayak di bawah tanah gitu, Be. Kayak bunker gitu. Tapi museum banyak sekali kayak karya seni-karya seni yang sangat populer. Contohnya Mona Lisa salah satunya. Lukisan Van Gogh dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sih. Cuman kalau ke dalam juga, di museum tuh nggak boleh banyak rekam. Dan juga kan sangat panjang ya. Bisa ngabisin waktu 3-4 jam lah total. Untuk menikmati. Oleh karena itu kita cuma foto-foto aja dan ya. Habis itu ya udah. Tapi dari sini tuh luas banget kayak komplek gitu ya. Komplek bangunan-bangunan tua yang keren, gokil. Dan tentu saja rame di sini. Sangat turistik. Betul. Dan juga banyak apa, kejahatan kriminal-kriminal. Ya harus waspada. Harus waspada. Banyak yang jumpret-jumpret. Ataupun kayak modus-modus lah. Kayak nawarin gelang atau nawarin bunga. Nantinya kita harus bayar dengan harga yang nggak masalah. Seperti itu. Betul. Terus. Ya. Begini aja sih. Pake boot. Dan pake roknya warna ada merah-merahnya juga. Simple gitu lah ya. Simple aja. Soalnya hari ini sangat berangin. Kalau pakaian yang ribet. Hmm. Ribetnya pintaku. Sama sih aku juga pakenya yang simple-simple aja. Iya. Karena boju-boju tebal kayak gini tuh berat banget. Dan juga bikin kita kayak capek gitu lah ya. Kalau banyak jalan tuh capek banget. Apalagi bootnya yang terlalu gede, terlalu keras itu akan sangat sakit. Saran aku pake sepatu yang nyaman. Iya. Pake ini juga harus yang nyaman. Kalau bisa yang lightweight-lightweight sih. Tapi kalau untuk foto kan karena orang pengennya yang style-style kayak gini lah ya. Iya. Oke deh. so guys, sekarang ini malam tahun baru ya udah mau malam tahun baru kita naik sebuah cruise sebuah kapal gitu di sungai tengah-tengah kota Paris kita akan lakuin kayak trip ya dan kerennya, kita bisa lihat menara Evelette nih, udah nyala nih at night, bagus banget ya ya sambil kita ngerahin tahun baru di Paris mantap, ntar kem pakai handphone, sorry kalau agak burem soalnya susah sih gelap anginnya bakal kenceng banget dan kita udah preparing pakai yang tebal-tebal gelap banget, tapi ya bagus sih kalau gelap gini kelihatan banget jelas lampu dari menara Evelette nih mantap happy new year happy new year, sebenarnya di Indonesia udah udah happy new year ya udah happy new year di sini belum di sini belum soalnya ini beda 6 jam, sekitar 6 jam oke, kita akan mulai pakai cruise ini dan trip cruise ini sekitar 1 jaman dan akan ada sekitar, bisa menampung sekitar 400 orang loh wow gila ya oke deh guys ini guys, cruise-nya kita akan lihat pemandangan kota Paris di saat malam hari nikah kita akan lihat 02 hari memiliki si PEMBICARA 1 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 gila ya keren ya ga usah dong udah tau orang nih bener levelnya gokil banget besar banget guys bisa ngeliat dari berbagai macam arah ya karena ini krusnya berputar gitu rekomend banget sih kalo mau nyari foto kalo disini agak itu ya, kembang apinya tuh hanya kayaknya mulai ada pas deket-deket menjelang jam 12 gak kayak di Indonesia jam 9 malem aja udah ada petasannya so guys kita sekarang berada dimana? Amsterdam, Belanda jadi kemarin kita dari Perancis kesini sebenernya udah berhenti di Belgium ya karena atalantara kalo dari Perancis pasti berhenti ke Belgium cuman di Belgium gak terlalu nge-flop ya gak terlalu karena aktivitasnya juga gak tau banyak dan hujan kita udah liat yang kencing itu apa? peter yang kencing ya? iya, petit petit terus ada makan wafel, makan kentang goreng oke sih cuman hujan kedinginan terus kita di Belanda sekarang kita lagi di sebuah desa kincir angin gitu lah ya ini yang ikonik banget sampe yang di puncak Bandung juga ada ya di Lembang yang beginian ya hampir di Indonesia banyak banget loh yang kayak gini di Medan juga ada nih yang kencing angin gitu jadi kita akan lihat sebenernya bagus sih kotanya eh desanya ini bener-bener kayak masih otentik-otentik gitu dan ini aslinya guys ini banyak rawa-rawa gini disini ya dataran rendah soalnya Belanda ini kencing anginnya nih tapi kok gak ada yang berputa ya? pada anginnya lumayan kenceng loh Kak, kalau ini kan kincir air kalau airnya harusnya kenceng bisa berputar karena lagi gembok juga sih ada tempatan kayak gini juga ya ini tuh dibuatan banget ini banyak kanal-kanal gitu terkenal lah kayaknya oleh kanal sih negara Belanda negara yang boleh dibilang banyak reklamasi dari laut gitu tapi indah sih kota eh desanya indah banget banyak banget banyak banget luas banget ternyata kincir anginnya juga banyak iya kirain kecil ya ini bukan kincir angin sih kayaknya gak tau antara kincir angin atau kincir air ya kincir tapi sepanjang jalan kita menuju ke Belanda banyak kincir angin tapi yang modern guys ini apa ini? ini adalah cheese factory kita mau lihat proses pembuatan kijuk oke welcome in our cheese factory you're here in the cheese factory can you hear? you can see taking 16,000 lapop Leonard Jadi disini tuh piju ini kita bisa cobain gitu, supaya kita bisa tau pas beli guys beli keju, asli dari Belanda, pas pulang ke Indonesia, sedih udah berat-berat mau pulang ini kita menghargai ya, dia udah tunjukin cara pembuatannya ya, menarik sih, enak juga emosinya kita akan pergi lihat kincir-kincir angin, rumah kincir angin sih ini lebih cocoknya, dia tuh kincir anginnya ini dibuat supaya membantu penggilingan gandum gitu kan sih kan menghasilkan gandum, ini bisa digiling, kalau di Indonesia kan giling beras, atau giling kacang kedelai gitu lah guys ini disini dingin banget karena banyak danau gitu ya karena Belanda ini dataran rendah, jadi banyak angin, oleh karena itu dimanfaatkan dengan kincir angin ini nih guys, nih kincir anginnya nih hari ini ga usah OTD ya, karena simple banget OTD ya gapapa coba dikit, ya lumayan lah, cuma pake jeans, pake shawl, pake coat ini karena udah hari terakhir ya, baju-baju udah habis, dipake semua, jadi ini sisa-sisa aja udah males juga, sini pake udah males jadi, sekarang kita di kota Rotterdam atau desa nelayan mereka jadi kita berjalan tuh di atas tanggul gini ya dan permukaan air lautnya tuh lebih tinggi guys, daripada daratan ini kota-kota santai sih nih, sampingnya laut sampingnya kayak kota gitu, banyak yang makan-makan dari restoran gitu bisa buat makan-makan, gak nyantai seru sih oh iya, disini tuh yang di tempat yang kalian bisa foto pake baju tradisional Belanda gitu loh, tau gak sih? iya yang kayak contohnya tinggi gitu, cuman ya kita gak foto lah ya boleh kita foto? gak boleh ketemu orang Indonesia ya? gak apa-apa maaf ya menurut waktunya ya? gak apa-apa 1, 2, 3 kenyumnya dong 2, 3 iya mau baru samanya lumayan ada yang kenalin orang Indonesia tapi banyak orang Indonesia loh iya di Belanda sini banyak orang Indonesia yang memang stay disini ataupun yang jalan-jalan seperti kita juga banyak banget banyak banget negaranya hebat sih sebenernya Belanda ini 60% tuh tenggelam oleh laut ya datarannya ya tapi karena ada tanggul-tanggul seperti ini jadi ya gak akan gak jadi tenggelam gitu loh hebat ini kita jalan di atas tanggul loh guys, nih nih guys kapal-kapal nelayannya nih banyak banget kapal-kapal nelayan tapi karena ini lagi musim liburan ya dingin juga jadi banyak nelayan gak bekerja kip kip Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton